Kita ke informasi mudik, pemirsa suasana arus mudik mulai memadati jalan-jalan Karawang. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 ini mulai memadati ruas jalan di wilayah Tanjung Pura. Polumen kendaraan diprediksi terus meningkat menjelang Hamin 1 dan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, petugas lalu lintas dari Polres Karawang memperlakukan pengalihan arus terutama kendaraan roda 2. Ribuan kendaraan terus memadati jalur Tanjung Pura-Karawang menuju Cikalong, Pantura 4 hari jelang memasuki lebaran ini. Ribuan kendaraan yang didominasi pengendara roda 2 ini terus mengalir dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan pada Hamin 1. Peningkatan kendaraan terjadi ketika sore hari hingga malam, tidak heran jika di sejumlah ruas jalan terjadi penumpukan kendaraan. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian Polres Karawang terpaksa memperlakukan pengalihan arus, khususnya bagi pengendara roda 2 melalui jalur khusus, yakni lamaran karasak tujuan Cikalong, Pantura. Dari tol di Kupu atau Mutiara Jumin juga mulai padat untuk R2 atau kendaraan roda 2 yang arah dari Jakarta yang akan menuju ke Jawa Tengah mulai saat ini dialihkan melalui melalui tabaran atas bilok kiri lanjut ke Telagasari sampai kursus kekerasan bilok kanan ketemu di Cikalong. Seperti tahun sebelumnya, jalur khusus roda 2 ini merupakan jalur alternatif mudik khususnya bagi pengendara roda 2 untuk tujuan Jawa Tengah. Namun pemudik dihimbau untuk tetap berhati-hati jika melintas di jalur khusus tersebut, selain masih banyak jalan yang bergelombang, di jalur khusus ini masih minim penerangan. Dari Karawang, Jawa Barat, Henrik Morrison, Kemuning TV